Intro 7 Idola K-Pop yang keluar dari grupnya, tapi kembali untuk bergabung kembali dengan mereka. Anggota grup K-Pop sering terkenal karena sinergi dan kerjati mereka dan itu memilukan bagi penggemar ketika seorang anggota pergi. Tapi ada beberapa idola K-Pop yang meninggalkan grup mereka, tapi bergabung kembali dengan mereka. Inilah 7 Idola K-Pop yang keluar dan bergabung kembali dengan grup mereka sekali lagi. Yang pertama, Sunmi Wonder Girls. Sunmi memulai debutnya dengan anggota lainnya sebagai Wonder Girls tahun 2007, dan mereka menikmati kesuksesan besar setelah sejumlah hit mereka dengan Irony, Tell Me, dan Nobody. Setelah berpromosi dengan mereka selama 3 tahun, Sunmi meninggalkan grup pada tahun 2010 untuk melanjutkan studinya. Tetapi kembali ke GYP Entertainment pada tahun 2013, dan membuat debut solonya yang sukses dengan lagu 24 Hours dan Full Moon. Sunmi kemudian bergabung kembali dengan Wonder Girls sebagai anggota pada tahun 2015, dan grup tersebut kembali dengan konsep band ikonik mereka untuk comeback mereka. Wonder Girls kemudian bubar tahun 2017 setelah Sunmi dan Ye Eun memutuskan untuk tidak memperbarui kontrak mereka dengan GYP Entertainment. 2. Mark NCT Dream Mark bergabung dengan SM Entertainment melalui audisi global di Kanada. Ia diperkenalkan sebagai anggota SM Rookies pada tahun 2013. Pada 4 April 2016, Mark diperkenalkan sebagai anggota termuda dari subunit pertama NCT, NCT Young. Grup ini membuat penampilan debut mereka pada 15 April di Music Bank. Pada 4 Juli 2016, ia diperkenalkan sebagai anggota ke-6 dari subunit kedua NCT, NCT 127. Grup ini membuat penampilan debut mereka pada 7 Juli dengan lagu Fire Truck dan Once Again. Kemudian kembali diperkenalkan sebagai anggota ke-5 dan pemimpin dari subunit ketiga dan termuda NCT, NCT Dream. Pada 20 Agustus 2016, grup ini debut pada 25 Agustus dengan lagu Choing Gap. Hingga tahun 2020, NCT Dream memiliki sistem kelulusan di mana para anggota akan lulus dan meninggalkan grup ketika mereka berusia 20 tahun. Karena unit tersebut dimaksudkan untuk punya anggota NCT yang termuda di dalamnya. Mark berusia 20 tahun pada 2019, sehingga lulus dari unit pada awal tahun, tetapi kembali ke unit pada tahun 2020 ketika SM Entertainment menghapus sistem kelulusan dan menjadikan NCT Dream sebagai unit tetap. Sejak saat itu, ia kembali melakukan promosi secara simultan untuk subunit NCT, NCT 11, dan NCT Dream. Ia juga turut serta dalam mega proyek NCT setiap tahunnya. 3. Kisop Yukis Sebelumnya, Yukis hanya punya enam anggota saja, Kevin, Dongho, Suhyun, Ellie, Kibum, dan Alexander. Lalu pada tahun 2009, Kisop bergabung saat album ini ketiga berjudul Conti Yukis dirilis. Dia adalah mantan Ulzang dan telah muncul di musim kedua Ulzang Sidae. Sebenarnya sebelum debut, ia juga sudah bekerja dengan Yukis yang muncul dalam MV single pertama yang berjudul Not Young. Dia pernah menjadi model di sebuah pusat perbelanjaan yang dikenolah oleh seorang temannya sebelum ia mengikuti audisi untuk masuk ke Yukis. Hal itu diungkapkan dalam reality show mereka Yukis Vampire. Kisop juga muncul dalam PKL Outing Wonder Girls dengan Girls' Generation. Kisop yang bergabung dengan Yukis dan berpromosi bersama mereka hingga 2019 ketika kontraknya dengan NH Media berakhir tahun itu. Menjadi anggota tambahan Yukis, anggota lain mengklaim bahwa Kisop bekerja paling keras dan paling serius di antara mereka. Ketika pertama kali diterima sebagai anggota baru, Kisop membuat entry pada home page resmi Yukis di mana ia meminta maaf kepada semua fans setia Yukis dan meminta mereka untuk menerima dia sebagai anggota baru dengan cara yang rendah hati. Setelah semua anggota Yukis meninggalkan NH Media pada tahun 2021, Suhyun, Hoon, dan Kisop menandatangani kontrak baru dengan Tenggo Music pada tahun 2022 sebagai Yukis dan Kisop secara resmi bergabung kembali dengan grup. 4. Minji 21 Wajian entertainment mengumumkan bahwa grup baru akan terdiri dari 4 anggota yang debut dilakukan sekitar bulan Mei 2009. Perusahaan ini menyatakan bahwa grup tersebut telah dilatih selama 4 tahun dan album debut mereka akan berisi lagu-lagu yang dibuat oleh Teddy Park, One Teen, dan Jin Dragon dari Big Bang. Nama grup tersebut awalnya diumumkan sebagai 21 dengan tulisan angka yaitu 21, tetapi karena diketahui ada seorang penyanyi dengan nama yang sama, kelompok ini berganti menjadi 21, di mana ini adalah singkatan dari New Evolution. Menji ditempatkan di 21 sebagai penari utama pada mengisi Elf, Thunder Apart, dan Barboom. Mereka memulai debutnya tahun 2009 dengan lagu Lollipop, sebuah kolaborasi bersama rekan satu label Big Bang ketika Minji berusia 15 tahun. Lagu tersebut mencapai nomor 1 di gaun chart, tetapi pertanyaan selalu muncul apakah grup tersebut dapat bertahan dengan sendirinya atau tidak. Pada bulan Mei tahun yang sama, grup itu melakukan debut resmi dengan single Fire, yang kemudian mencapai nomor 1 bersama dengan single promosi I Don't Care. Album ini berjudul 21, terjual lebih dari 100 ribu ex-clempar pada tahun itu. Setelah sukses dengan album 21, grup ini mengalami hiatus selama setahun, sementara setiap anggotanya merilis single mereka sendiri. Dara, merilis lagu Kiss, bahwa merilis UNI, serta CL dan Minji, merilis Please Don't Go. Lagu ini merupakan yang terendah dibandingkan tiga solo tersebut, tapi masih berhasil berada di nomor 6 pada tanggal lagu bulanan. Setelah semua anggota merilis single individu, grup itu merilis Follow Me yang mendarat di nomor 1 untuk pekat 13 Februari. Pada 5 April 2016, YG Entertainment mengumumkan bahwa Minji tidak akan memperpanjang kontraknya sebagai anggota 21. Setelah menjalani masa hiatus selama 2 tahun dan memutuskan keluar dari agensi tersebut, kontrak 21 dan Minji sendiri dengan wajah entertainment berakhir pada 5 Mei 2016. Ia berencana akan mencari agensi baru untuk debut sebagai penyanyi solo. Tapi, para anggota selalu dekat dan sering bertemu satu sama lain, membuktikan ikatan dekat mereka. Minji segera kembali sebagai anggota 21 tahun ini di penampilan ikonik mereka di Coachella. Dan grup tersebut menunjukkan bahwa setelah sekian lama mereka masih merupakan legenda. 5. Uairin Nine Muses Nine Muses memulai debut mereka tahun 2010 sebagai grup beranggotakan 9 orang di bawah Star Empire. Uairin adalah bagian dari line-up asli, tetapi meninggalkan grup setahun kemudian pada Februari 2011 untuk fokus pada pendidikannya. Dia akhirnya bergabung kembali dengan grup pada Agustus 2011 dan berpromosi bersama mereka hingga akhir kontraknya pada 2016, setahun sebelum grup diubarkan. 6. He Son Pink Fantasy Pink Fantasy adalah grup mengulai debutnya pada 2018 di bawah My Doll Entertainment. Grup ini memulai debutnya dengan formasi 8 anggota di mana He Son menjadi bagiannya. He Son kemudian meninggalkan grup pada 2019 dengan alasan masalah kesehatan mental, tetapi bergabung kembali dengan grup pada tahun 2020 sebagai anggota tamu untuk comeback grup Lemon Candy dan sejak itu berpartisipasi dalam comeback berikutnya sebagai anggota tamu. 7. Yun Kya Sang J.O.D. J.O.D. adalah grup K-pop generasi pertama yang memulai debutnya tahun 1999 di bawah Sidus HQ. Mereka melakukan debut dengan formasi 5 anggota dan menjadi salah satu bayi grup paling populer generasi mereka. Yun Kya Sang akhirnya meninggalkan grup tahun 2004 dan grup tersebut mengalihkan manajemen mereka ke JYP Entertainment pada tahun yang sama. J.O.D. kemudian Hyattos dari tahun 2006 hingga 2014 dan Yun Kya Sang secara resmi bergabung kembali pada tahun 2014 membuat Rioni mereka yang sangat ditunggu-tunggu sebagai 5 anggota tahun itu. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.